Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak soli-soliha Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT Bertemu lagi dengan Ustazah Ayah Kali ini Ustazah akan menyampaikan materi keislaman Silahkan disimpan ya Baik anak-anak Untuk materi hari ini Ustazah akan menyampaikan materi keislaman doa Anak-anak sebagai umat muslim Kita hendaknya senantiasa berdoa Kenapa? Karena doa merupakan ibadah Seperti hadith Doa itu adalah ibadah Doa itu adalah ibadah Maka sebagai umat muslim Seharusnya kita selalu berdoa Hanya kepada Allah SWT Doa merupakan suatu permohonan Atau permintaan yang bersifat baik terhadap Allah SWT Sebaiknya kita semua meminta Atau berdoa kepada Allah SWT Setiap waktu Setiap saat Kapanpun Dimanapun Karena akan selalu didengar oleh Allah SWT Seperti meminta kesehatan Keselamatan Rezki yang halal Dan ketabahan dalam menjalani kehidupan Nah pada kesempatan kali ini Ustazah akan membacakan doa sebelum makan Ustazah yakin anak-anak pasti sudah hafal doa ini Untuk lebih hafal lagi Supaya lebih lancar Jadi Ustazah contohkan dulu ya Doa sebelum makan Ustazah ulang Doa sebelum makan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana Fima razaqatana Waqina adabal nar Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana Fima razaqatana Waqina adabal nar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana Fima razaqatana Waqina adabal nar Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Ya Allah Berkahilah riski yang telah engkau berikan kepada kami Dan jauhkanlah kami Dari siksa api neraka Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Ya Allah Berkahilah riski yang telah engkau berikan kepada kami Dan jauhkanlah kami Dari siksa api neraka Dari siksa api neraka Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Ya Allah Berkahilah riski yang telah engkau berikan kepada kami Dan jauhkanlah kami Dari siksa api neraka Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana Fima razaqatana Waqina adaban nar Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Ya Allah Berkahilah riski yang telah engkau berikan kepada kami Dan jauhkanlah kami Dari siksa api neraka Alhamdulillah Sudah Ustazah contohkan Cara membaca doa sebelum makan Jadi tugas anak-anak di rumah Yaitu menghafalkan Doa sebelum makan Beserta artinya Cara menghafalkannya Yaitu dengan mengulang-ulang Sampai dengan 10 kali Jika belum terlalu lancar Maka boleh menambahnya Sampai dengan 20 kali Semangat belajar ya Alhamdulillah Anak-anak sudah selesai Menyimak materi keislaman Dari Ustazah Semoga anak-anak Mudah memahami Dan mengamalkannya Dalam keseharian Jazakallah Wa khairan khatir Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Colabidule Warahmatullahi Barakkuk Terima kasih.